Terima kasih telah menonton Setiap anggota gerakan Pramuka dari kuartir ranting dan kuartir cabang dibekali kemampuan memanfaatkan media sosial yang baik dan benar, serta dibekali untuk memanfaatkan media sosial untuk pengembangan kemampuan berwirausaha. Ketua Kuartir Gerakan Pramuka Banten, Septo Kalnaldi mengatakan, dengan pelatihan pemanfaatan media sosial, Septo berharap anggota Pramuka di Banten profesional dalam mengelola media sosial di kehidupan sehari-hari maupun pada kegiatan Pramuka, serta dapat mengembangkan jiwa wirausaha melalui media sosial dan dapat memposting keterampilan kemampuan Pramuka kepada hal layak luas. Dan mengarah untuk pembekalan bagi kehidupan mereka ke depan, karena dengan mereka memahami mesos itu bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, terutama bisa juga menjadi sumber penghasilan, pendapatan dan sebagainya. Yang kita harapkan juga berkembang untuk mereka bisa mengembangkan juga jiwa-jiwa kewirausahaan, entrepreneur, dalam mempromosikan apa yang mereka lakukan, apakah itu keterampilan-keterampilan yang bisa menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat, atau juga kemampuan pribadi dari pengembangan kemampuan yang dia dapatkan secara mendiri. Pelatihan ini disambut positif oleh peserta karena banyak manfaat yang didapat, seperti bijak dalam memanfaatkan media sosial, bisa memilah informasi positif dan negatif pada media sosial, serta dapat mengembangkan kemampuan wirausaha dengan memanfaatkan media sosial. Saya pelatihan ini sangat positif dan sangat bermanfaat, karena pelatihan ini bermanfaat untuk kita semua, bagaimana sih cara menghindari kita dari media sosial yang tidak baik, dan cara kita untuk menggunakan media sosial yang baik dan benar, dan juga bermanfaat untuk kita semua. Kegiatan pelatihan media sosial ini juga dalam rangka mengisi bulan perabuka di Bantan. Dan Mawijaya, jurnalis Bantan TV, dari Serang, memberitakan.